Oke, secara standar si elemen HTML ini itu pasti itu punya empat hal ini. Walaupun enggak juga enggak apa-apa. Bukan wajib. Ini enggak wajib ya, tapi secara umum. Terputus ya. Sorry, sorry. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi si HTML ini umumnya empat tag ini yang paling kita sering, yaitu si HTML. Itu udah pasti ya, bahwa ini ngebatesin bahwa isi kuningan kita, script HTML dari mana sampai mana. Lalu dia ada header. Header itu kepalanya isinya tuh. Nanti bisa sebuah setting, bisa maupun. Biasanya tuh enggak tampil di dalam ini ya. Yang tampilnya itu isi body-nya. Di dalam header itu biasa ada title. Oke, nah. Kita mulai dari mana ya. Oke, nah. Ini ya. Si HTML berarti udah kayak dilihatin tadi ya, HTML itu jadi untuk tanda. Kalau ini script atau codingan kita itu mulai sama akhirnya itu ada di mana. Oke, jadi dia untuk ngebungkus si codingan kita gitu kan. Bawa dari mulai dari di dalam text HTML sampai di HTML-nya. Ya udah, ini merupakan batasnya, batas ke HTML kita. Nah, biasa. Setelah di dalam si HTML itu, biasanya tuh ada dua tadi. Ada head sama body. Head itu merupakan header di dalam halaman web. Oke, jadi dia berfungsi di belakang layar gitu. Untuk memperkerjakan apa yang biasa enggak terlihat. Kita mau setting meta, mau setting title, atau mau ada pengaturan apapun. Jadi, bisa kita taruh di header. Sedangkan kalau si body baru apa yang mau kita tampilin, kita taruhnya itu di body. Oh, ya di sini ya. Oke, jadi semua yang mau kita tampilin, kita taruhnya di body. Oke, ini contoh beberapa text atau si attribute yang ada pada body. Bisa ada link, ada background, bg color, ada link, text. Ini tergantung fungsi yang masing-masing. Oke, misalnya link bikin warna, menentukan warna link ketika aktif, background. Untuk mengatur background-nya apa, bg color, itu mau warna belakangnya apa. Oke, nah. Oke, nah. Kita putus lagi ya. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sorry ya, lagi gangguan kayaknya WP di sini, saya ganti sinyal dulu Oke, jadi kita sampai mana Nah, ini ya, jadi tadi si W3C Consume itu Jadi, daripada kalian hafalin kan Semua tag-tagnya satu persatu Semua link itu ada apa aja Menurut saya sih gak perlu kalian hafalin Itu juga bukan sesuatu yang harus diafalin Oke, yang penting kalian tahu aja penggunaannya Nanti case by case gitu Ketika kalian ada kebutuhan Nah, baru kalian bisa cari tahu gitu Nah, ini contohnya yang lebih lengkap Tentang si HTML, kalau kalian mau lebih dalam lagi Itu kalau kalian mau baca-baca Nah, saya mulai introduction Basic-nya gitu kan Apa itu elemen, attribute, heading, paragraph, style, chromatic Comment, color, CSS, dan lain-lain Oke Oke, nah ini bisa kalian baca Kalian bisa belajarin tentang si HTML ini Kalian juga banyak sih Tapi kita kali ini fokus ke sini Si dasar-dasar HTML ini Biasanya nanti ketika kalian ada mau Nampilin sebuah gambar Baru kalian cari gitu Gimana cara nampilin old data pakai ini Nanti case by case yang bikin kalian tuh Ya hafal sendiri Kita tahu sendiri Oke Kita lanjut dulu ya Nah, ini cara bikinnya ya Baik, kita pakai Percik kita kemarin ya Nah, disontoh di folder ini Kita bikin HTML baru Kelihatan kan ya Apa yang saya share Kelihatan Pak Oke, nah Ini ternyata editor ya Ada editor yang langsung seperti ini Digang langsung kosong Masih kosongan Indinya ini Seperti yang tadi di jasin Bahwa ketika HTML Biasanya itu Punya empat hal ini Itu si HTML Oke Sisanya ini Gak wajib itu Gak ada juga gak apa-apa HTML Itu batas Di mana script kita Dari mulai sini Sampai ke sini Nah, di mana si HTML ini Biasa itu ada Ada header Dan juga ada Hoodie-nya gitu kan Header ini apa yang mau kita setting Kita set ini apa Tadi Kemetanya apa Nah, title-nya Ini adalah Title gitu Oke ya Nah, title-nya atau header-nya ini Apa yang kita atur Dia gak kelihatan ya Ada malah dia di atas sini nih Jadi kita bisa atur Data tulisan di sini apa Logonya nanti mau kalian ganti juga bisa Oke Sedangkan ada yang di body ini Ada Ada di dalam sih Yang mau kita tampilin ya Ini body Nah Ini sebenarnya Apa ya Sebenarnya Kalau kalian taruh di dalam ini Juga muncul-muncul aja Tapi ini gak Gak sesuai standar Dan gak bagus Apun saya taruh gitu Sesimpel itu Ibaratnya Kalian cuma bikin TKTML Lalu ada header Header isi pengaturannya Jadi adalah apa yang mau kalian taruhkan Oke Ada komentar Sebenarnya ini tambah Opsional Si tag komentar ini Gak akan Tampil gitu Di dalam si Di dalam web browser-nya nanti Itu cuma buat notes Buat kita aja Jadi kalau kalian merasa Di bagian itu penting gitu Atau kalian butuh penjelasan Jadi itu bisa buat diri Diri kita sendiri gitu Atau mungkin buat Tim developer kita juga gitu Mungkin kalian mau kasih tahu Bagian ini mengatur Apa gitu kan Kalian bisa kasih komentar Biar Nanti teman kalian Atau tim kalian Yang handle Itu baca Teman kalian dia tahu Oh ini Buat handle ini Oke Lokasi Oh setelah ya Lokasi sama Kayak pertemuan kita kemarin Tergantung di Folder htdoc sekalian Nah Oke Ini juga Berapa tag Contohnya sini Tag heading Heading itu Bisa buat judul Atau subjudul Atau subjudul Atau subjudul Nah, ini biasa buat heading itu buat kalian bikin judul Jadi H1 itu yang paling besar Sedangkan H6 itu yang paling kecil Tinggal kalian sesuaikan aja gitu Kalian mau pakenya Yang pas buat website kalian itu yang mana gitu Kalau H1 terlalu besar Kalian bisa turunin Kalau misalnya kalian butuh yang kecil Bisa pakai H6 Atau terlalu kecil Kalian naikin Oke, ini contoh heading Sama ya Semua aturannya ya Kalau setiap tag itu harus kita tutup Bikin H1 Yaudah tutupnya juga garis miring H1 Oke Ini Oke, ini tag ini buat ngeformat tag Sesuai ini aja Sebenernya gampang sih Kalau memahami sebuah tag atau apa itu Kalian bisa Apa ya Mertiin ke bahasa Inggris aja Tiba-tiba Kalau kayak B itu bold I itu italiku Itu underline Oke Ntar dulu Nggak usah dicontohin lah ya Nanti kalian tahu bikin tag B Nanti hurufnya akan Bercetak tebal Kalau I Dia akan bercetak tebal Eh, sorry Kalau I itu bercetak miring Aku itu underline Yang akan ada garis bawahnya Oke, nah Selain itu Oke Ada tag juga yang gunanya itu Buat memformat gitu kan Contohnya ada BR Rai itu untuk Freeformat Garis datar Itu HR Oke Saya juga Coba Rai itu ngapain Kita coba ya HR ini ya Ada sebuah baris di dalam itu Kita Perfektor Terima kasih. Tapak berbeda. R yang udah tau ya, BR itu buat ganti baris. Nah, khusus untuk si BR ini ya. Kalau tadi kan saya sebutin gitu kan, bahwa setiap sakit itu harus berpasang-pasangan gitu kan. Harus ditutup gitu. Kalau bikin A1 ya harus ditutup dengan hamil. Garis miring H1. Kalau bikin body harus ditutup garis miring body. Khusus untuk si BR ini, ini case spesial. Karena dia tugasnya untuk buat land break gitu kan. Jadi, dia nggak butuh ditutup. Jadi, cukup BR aja itu udah cukup. Karena tandanya itu buat menurunkan land breaknya turun ke bawah. Khusus si BR ini, kita nggak butuh penutupnya gitu. So, kalau kita bikin pun, nanti dia malah akan dibaca dua kali. Nah, dia turunnya dua kali ya. Walaupun ini kita buat penutupnya gitu. Jadi, terserah hal ini kalau mau pakai kursus BR atau mau BR aja itu sama aja. Sama ininya akan dibaca sebagai sebuah break line. Oke. Nah, sekarang link dan anchor. Jadi, link ini tujuannya itu buat penghubung. Kan tadi kan dibilang ya, bahwa website itu adalah satu file kita yang saling terhubung gitu. Antara satu file dengan file yang lain. Nah, ini kan kita baru bikin satu file sendiri nih. Struktur HTML. Nah, kita mau hubungin dong dengan file-file kita yang lain. Nah, biasanya itu bisa kita pakai link si anchor ini. Nah, ini kalau mau berpindah kita pakai link si anchor ini. Oke, jadi ketika dia di-klik, maka si dokumen HTML itu dia akan berpindah ke halaman yang ditentukan. Nah, ini sifatnya lokal. Oke. Jadi, dalam satu direktori atau domain yang sama. Oke. Caranya. Caranya kita bikin disini. Misalnya A. Jadi, kita gini udah bikin. Ini udah jadi gitu linknya udah jadi. Cuma ini belum mengarah kemanapun. Untuk mengarahnya si anchor ini kita harus kasih A. Nah, kemana tuh. Nah, ini sifatnya lokal. Oke. Jadi, dia ngebaca apa yang ada di dalam si direktor yang sejajar dengan si struktur HTML ini. Jadi, ketika saya kasih HHRF, nah dia akan di-deksi struktur ini. Oke. Di sini ada index, ada folder src, ada struktur, dan lain-lain. Contohnya kita kasih ke index.php. Jadi, ketika ini saya klik, dia akan berpindah ke file index.php. Nah, ini tadi. Ini bawaan dari propertisi badinya ya. Secara default. Kalau kalian mau rubah warna atau apa, kalian bisa atur di dalam sini. Nah, nanti. Oke. Misalnya, disini kita mau. BG Color. Kalian mau kasih background-nya, gambar apa, apakah sebuah ini bisa kalian atur. Oke. 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 Nah, sekarang kalau ke si table. Table ini, oke, bikinnya sama. Bikin tag table gitu. Bedaanya si table ini harus ada atribut tag lain, yaitu si tr dan td. Di mana tr itu table row dan td itu table data gitu atau kolom. Nah, jadi setiap kali kalian bikin tag table, kalian wajib tuh bikin tr sama td-nya. Tergantung ukuran dari masing-masing harus punya pasangan, harus ada penutupnya juga ya. Tergantung kalian yang mau bikinnya tuh si table ini berukuran berapa nih. Oke, kalau kalian mau bikin table ada satu baris, ya berarti tr-nya satu. Kalau kalian mau bikin, sorry, ada satu baris, dua kolom, ya berarti tr-nya satu, td-nya dua. Kalau kalian bikin table ada tiga baris, td-nya satu, eh kolomnya satu, ya berarti kalian bikin tiga tr dan masing-masing tr itu ada satu buah td. Nah, contoh-contoh ini. Nah, contohnya kalian mau belajar untuk table, kita nggak usah koding. Oh iya, si ini juga kalian bisa langsung nyoba ya. Si ini, kalian mau nyoba sendiri. Nah, ini berarti dia mau bikin table berukuran tiga kali tiga ya. Ada tiga baris dan tiga kolom. Jadi, dia ada tiga tr, satu, dua, dan tiga. Gimana masing-masingnya itu ya terdiri dari tiga buah kolom data gitu. Misalnya ada tiga, ada tiga, ada tiga. Jadi, setiap kali kalian bikin table, kalian wajib tuh harus ada tr dan td-nya. Kolom nggak ada, ya nggak kebentuk atau table gitu. Oke, kita coba bikin deh. Bentar ya, pertanyaannya ya. Tidak. Tidak. Nah, tadi ya, kita bikin table, ya table ini akan langsung tercipta gitu. Kalian harus tetap bikin ada tr-nya. Oke, nah di dalam tr itu kan baru menentukan nih. Kalian mau berapa tr, berapa ini. Di dalam tr ini mau ada berapa kolom. Kolom satu. Oke, ini ada baru ke cipta table. Itu naranya di luar, Pak. Kenapa? Naranya di luar. Oh iya ya. Anf. Kok aneh? Kalau salah. Nah. Oke ya Nah ini tadi Sorry tadi salah Nah ini stable ini tergantung ukuran kalian Kalian mau bikinnya berapa Contoh disini mau ada satu buah baris dan satu buah kolom Berarti kalian bikin seperti ini Kalau kalian mau bikin satu baris Dua buah kolom berarti area ada satu Td nya ada dua Nanti akan jadi dua Gantung kebutuhan kalian Kalau kalian mau bikin ada dua Berarti ini ada dua Mau ada tiga Kayak tadi Nah kalau seperti ini Ini tetap ya Tapi kolom ketiganya kosong dulu Gini kan aja gak ada datanya Nanti juga dia ada beberapa atributnya gitu Kalau kalian bisa pakai mau coolspan atau rawspan Atau mau ngeskip Ngeskip ngegabungin dua kolom jadi satu Apapun nanti ada kalian bisa pakai juga Nah disini Sama-sama-sama-sama Ada bisa ngambil mau pakai atribut Kalian bisa pakai nanti Kalian kalau bisa ada kebutuhan pakai berapa Kalian bisa pahamin Tengah atribut-atribut apa yang dimiliki di table ini Ini cuma bedanya Kalian mau bikin satu baris satu kolom Ini satu baris dua kolom Ini dua baris satu kolom Tinggal penggunaan di tr dan tg-nya aja Kita cukup dengan ini Ini atributnya ya Pada si table Kalian bisa atur color-nya apa Kalian mau pakai Width-nya berapa Hit-nya berapa Self-spacing berapa Self-heading-nya berapa Bauder berapa Nah sebenarnya kayak tadi saya bilang Sebenarnya kita nggak perlu hafalin Sebenarnya dari namanya aja Mungkin kita bisa udah nerkenapka ya Ini gunanya buat apa gitu Contohnya kayak Si width ya udah pasti gitu Dia ngatur lebarnya Hex itu buat ngatur tingginya Self-spacing Berarti dia ngatur Space pada si cell-nya gitu kan Self-heading Coba ngatur gitu Padding pada cell-nya Sebenarnya kalian cuma Baca dari atributnya Mungkin kalian udah bisa tahu gitu Kegunaan dari masing-masing Si atribut tersebut Terus tadi ada yang nanya nih Penggunaan PHP Sebenarnya sih kita tinggal panggil Sorry Nah tadi benar PHP HTML Dua bahasa berbeda Tapi biasanya sini kita pakai Cara pakenya itu Kan ini HTML nih Ketika kalian bikin HTML Perhatikan bahwa Batas Struktura HTML itu Ada dari sini Sependingan di batas sini ya Oke Di luar itu kan nggak Kalian bisa Pakai Di dalamnya itu Kalau untuk ini Kalian pakai ini Ya PHP Harus 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 Html Dia nggak bisa baca PHP ini juga ya ketika HTML itu bisa berjalan di ini sebenarnya gak baca di Apache Apache-nya itu bisa ngebaca kliknya dalam ini berarti dia udah tau Apache-nya bahwa ini tuh dari sini sampai ke sini tuh HTML tanpa kata kasih extension-nya misalkan kalau PHP dia harus baca dari file-nya dulu bahwa ini tuh PHP atau bukan jadi kalau kayak tadi tuh bahwa ini sebagai HTML yaudah si Apache saya membaca file ini sebagai file HTML gitu dia bukan sebagai PHP kalau seperti ini dia bacanya sebagai PHP tapi di dalamnya ini isinya adalah HTML ini gak apa-apa jadi ketika kalian mau pakai ini kita baru bisa pakai PHP jadi biarlah PHP harus kita tutup misalnya disini kita bikin dollar nama oke ya kita bikin variable nama namanya jirwan gitu kalian mau panggil gitu ke dalam disini itu sama kita panggil PHP echo nah muncul ya disini irwan pengguna sih sebenarnya kalau secara secara dasar itu seperti ini kalian hanggal bikin next session gitu PHP gini-gini beberapa itu kalian bikin seperti ini tapi sekarang itu udah sebenarnya udah berubah tergantung kalian nih kalian mau upgrade atau tetap pakai versi lama gitu versi lama bisa seperti ini kita panggil gitu kalau PHP-nya udah gitu disini kalian mau kasih kayak tadi saya bilang bahwa PHP itu biasa tuh ngatur logic bukan tampilan kalian oke tampilannya itu cukup di HTML aja disini baru kalian mau ada proses apapun bikin tampung variable tampung apapun kalian bisa bikin PHP-nya disini yaudah udah tinggal ngatur tampilan aja si HTML ini ini seperti ini tapi kalau sekarang itu biasanya kita pakai contoh si oh PHP template engine oke contoh ini kalau udah lebih ini lagi biasanya beberapa framework itu dia udah ngikat karena lagi-lagi kalau saya sih ngerasa ketika mau bikin seperti ini tuh kayaknya ribet banget ya enggak sih ketika saya cuma mau ngenampilin si nama ini saya harus bikin tanda tanya PHP terus saya pakai echo baru nama variabelnya setelah itu saya tutup lagi ini baru cuma nampilin gitu kan ketika nanti saya butuh proses apa looping atau proses apa berarti kan saya harus tanda tanya PHP proses loopingnya lalu proses logiknya belum kalau logiknya itu ada di luar lalu ditutup lagi proses loopingnya udah berapa tanda tanya ini kan secara gak langsung tuh bikin codingan kita itu gak rapih atau menurut ini beberapa orang tuh gak gak suka lah dia menurut dia codingannya tuh terkotori beberapa itu pakai template engine si template engine ini yaudah sebenarnya sih secara apa ya secara backend itu sama nanti akan digenerate itu seperti ini gitu tapi si template engine yang bikin secara codingan kita secara tampilan itu lebih rapih lebih 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 rapih kebismut lah contohnya tadi kan kalau si Laravel itu misalnya dia pakai blade atau symphony ya atau from of symphony itu dia pakai tweak nah kalian mau pakai cara manual seperti ini atau kita pakai tweak aja langsung nah kalau pakai tweak itu jika kita mau echo ini kita harus ngodingin seperti ini tanda-tanda nyepe hp echo nama variable baru kita tutup jangan kalau di tweak yaudah kita cuma pakai hp ini kurung-kurawal dua kali nama variable kan ini jauh keterbacaannya pun juga menurut gak tahu tapi menurut pada developer itu lebih jauh lebih rapih lebih clean ini kita gak ada tweaknya jadi belum terbaca ini tinggal tadi siapa namanya nama gitu nah udah kalian begitu jauh lebih rapih jadi memang kalian begini kayak kita coba tweak burung gak ya tweak saya udah ngajarin pakai belum pakai komposer ya kita ya nanti aja deh ya kalau bisa komposer lagi panjang lagi suara saya hilang tes normal pak normal normal pak oke oke cerubai komposer kalau moment itu yang apa abud ya apuke apa yang yang nanti lah ya nanti kita coba ini kan masih kita panggil secara ini nih secara PHP walaupun nanti kalau kita pakai tweak ini walaupun nanti secara backend itu dibacanya itu seperti seperti ini juga cuma secara coding kita itu udah lebih rapih gitu lebih clean gitu sebenarnya kalau udah pakai komposer udah enak nih kita tinggal jalanin ini aja nih komposer referentik udah tweaknya terpasang nanti ketika kita mau pakai ini udah udah apa udah baca tapi baik lagi ya berarti secara ini kalian harus baca-baca tentang tweak lagi gitu gimana cara tweak manggil variable manggil ngeset tapi ya ketika kalian learning by practice gitu ketika kalian sering nyoba lama-lama ya hafal-hafal itu sendiri gitu udah udah terbiasa sendiri gitu ketika kalian terbiasanya pakai bleed yaudah kalian juga terbiasa cara panggil variable atau apa segala macam pakai bleed terbiasa pakai tweak ya segalanya juga pakai tweak gitu tapi secara dasar itu kalian pakai seperti ini menghubungkan si PHP dengan si HTML ini ya misalnya kalian mau pakai for each gitu disini jadi balik lagi kita pakai for for each for usx sama 1 x kecil kalian bikin apa yang mau di dalam jempol ini jadi tergantung orang sih jadi lebih banyak kodingan keterbacaannya pun juga agak sedikit rumit ketika kita running setelah dia akan melupi 10 kali tetap kalian bisa pakai si PHP ini cuma kalau kalian pakai tweak kita sudah baca standar penggunanya secara tweak coba kalian komen kalian nanti di depannya mau pakai tweak ini atau tetap biasa PHP biasa aja kalau mau pakai tweak berarti pertemuan berikutnya kita setup bahwa si tweak setup si komposar sama si tweak biar nanti penggunaan si PHP-nya ini kita nggak pakai cara manual gini tapi pakai si cara tweak oke nah oke itu makasih Haji Sabto ada yang nanya lebih bagus manual atau pakai framework tergantung kebutuhan benar tergantung kebutuhan kalian tapi ya oke tujuan kita belajar ini kan masih butuh yang basic-basic dulu nih ketika kalian udah udah tahu basic-basicnya masuk ke framework kayak kalian akan lebih mudah lagi gitu framework ini ada isinya apa-apa kalian akan lebih cepat memahami si framework itu sendiri gitu kalian masih yang belum tahu dasarnya atau belum tahu apa-apa langsung nyemplung ke framework jadi framework-nya itu ya ya balik lagi ketika kalian practice by doing gitu lama-lama sih bisa juga tapi jika kalian nggak tahu dasarnya ya kalian akan lebih lama untuk memahami si framework tersebut oke kita lanjut dulu si oke kalau saya bisa pakai caption juga ya jadi si table ini bisa kalian pakai caption tulisannya sama tinggal bikin tag caption oke caption ditutup juga gitu apa contohnya di sini si caption data mahasiswa jadi ada captionnya ya oke lah itu kalian butuh penggunaan si caption oke nah cukup itu beberapa tadi sebenarnya masih banyak lagi sih sebenarnya dasar-dasar dari si HTML cuma beberapa yang cukup sering digunakan adalah tadi si bikin link bikin table dan beberapa standar si pembuatan ininya untuk lebih lengkapnya kalian pelajarin dari si HTML ini ya oke dia lebih sebenarnya lebih lengkap dan lebih detail dan ada contoh yang bisa kalian lihat atau kalian coba lagi gitu kan timbang saya jelasin semua atau juga nggak akan keserup semua oke nah sampai sini ada yang mau nanya ini nanti nggak ada mata kuliah ya habis jam 6 kita sampai jam 6 aja oke kita masih ada 5 menit belum sholat maghrib ada yang mau nanya dulu ya pak tentang fungsi string fungsi-fungsi kayak gitu ya pokoknya pemrosesan pas di apa namanya di variabelnya pemrosesan di variabelnya yang harus dilakukan bukan harus juga misalnya mendingan dilakuin pas lagi di file tampilannya gitu ya kadang-kadang kan misalnya kita mau ini emang jadi huruf besar semua atau mau ditambahin spasi di sebelah mananya gitu kan kalau pakai tweak itu kan kalau pakai template engine itu kan kita harus baca dokumentasi dulu ya pak menurut bapak nih sebelum selain itu ya tambahan lagi itu template engine itu kan berarti kan dia pakai framework berarti kan nambah pemrosesan ya berarti bisa memperlambat kinerjanya sedikit sedikit ya nggak terlalu berasa mungkin atau mungkin ada yang nggak berasa kalau komputernya kencang gitu ya jadi menurut bapak itu harusnya gimana gitu buat kita-kita ini harus milih jalan yang mana pakai tweak atau pakai apa namanya PHP biasa aja gitu maksudnya kalau pakai PHP biasa kita baca dokumentasi banyak gitu banyak lebih jelas gitu dari PHP-nya langsung dari stack overflow juga pasti kan banyak kan kalau tutorial-tutorial gitu ya sedangkan kalau pakai template engine template engine-nya juga banyak nanti kita juga nyari tutorial-nya juga agak ribet ya jadinya kadang-kadang misalnya kita nyari tentang tweak nah mungkin buat persoalan yang kita cari malah pakai blade kita terapin solusi yang dari blade itu ternyata malah nggak cocok gitu misalnya begitu jadi lebih efisien mana gitu Pak oke banyak ya pertanyaannya sebenarnya kalau efisien sebenarnya kalau saya kalau secara ini sebenarnya justru lebih efisien itu kalau pakai template engine dapat template engine sebenarnya prosesnya dua kali dong bahwa si template engine-nya itu bakal ngeproses file kita gitu kan ke dalam bentuk ininya baru ditampilin gitu justru karena si template engine ini udah apa ya udah merupakan best practice gitu ketimbang kita coding manual ini justru sebenarnya lebih rentan karena banyak bukan banyak sih umumnya gitu ketika kita buat seperti ini dia tuh nggak secara best practice justru penggunaan logik atau ininya malah yang bikin memperberat oke biasa tuh ngerender itu tuh nggak lama tapi justru logik kita tuh yang bikin lama oke contoh ini ngerender sepuluh gitu kalau kita mau bikin ngerendernya ada datanya 1 juta nah ini kan pasti dia akan ngerender 1 juta data ini dulu baru di bawahnya itu dia tampilin nih oke nah ya kan ketika dia ini belum selesai 1 juta ini ngerender bawahnya ini nggak akan tampil loh otomatis website kita kayak apa ya kayak ketika kita nggak pakai template engine dia kayak sepotong aja gitu baru sepotong muncul bawahnya nggak muncul-muncul nih karena proses yang 1 juta ini belum selesai-selesai beda dengan template engine itu dia kayak tadi ya udah kemungkinan besar bahwa setika dikompres ini pun jatuhnya tuh juga per millisecond dan ketika dikompres itu dia akan memastikan bahwa si PHP ini udah selesai atau belum gitu ketika ini belum selesai kita bisa handle gitu mungkin dikasih animasi loading atau dikasih animasi apapun gitu kan tapi ketika prosesnya ini selesai baru tampil semua nah kalian bisa atur seperti itu jadi jauh apa ya jauh lebih bukan jauh lebih cepat jauh lebih rapih gitu karena juga ketika user orang lain yang ngebuka gitu ketika buka Tokopedia gitu misalnya kan dia buka kok cuma separoh doang nih produknya kan kita pasti protes dong tapi ketika buka Tokopedia-nya nge-loading kita masih memahami oh lagi loading nih kita tungguin gitu kan ketika udah selesai datanya udah dapet semua baru ditampilin ke user nah itu itu bisa pakai si ya kalian bisa aja secara manual bikin logik seperti itu bisa tapi kan jauh lebih ribet justru malah kalau kalian bikin ya ketika kalian pakai template engine yaudah tinggal pakai gitu itu satu kedua ya emang bener ketika kalian pakai template engine ya tugas kalian ya belajar lagi kalian gak hanya cuma belajar tentang si PHP-nya aja tapi kalian harus belajar si template engine itu juga lebih lama proses belajarnya sebenarnya ya ya pastilah karena kalian jadi belajar dua dong si PHP dan si template engine tersebut gitu itu kan baik lagi ketika kalian dari segi bukan dari segi best practice dari segi kebutuhan atau dari segi nanti kalian udah mulai terbiasa ya sama aja sih sebenarnya ya cuma agak slow di awal gitu ibaratnya karena kalian ngemahamin dua hal sekaligus tentang si pemakaian si tweak sama pemakaian si HTML ini atau si PHP ini gitu kan kalian mau pakai apa timbang kalian fokus satu gitu tapi ya baik lagi ketika terjadi nanti apa ya ada case-case sesuatu atau mungkin nanti kalian berubah sebenarnya sama aja sih kalau kalian nanti misalnya udah-udah pakai tweak nih udah-udah biasa udah terbiasa banget tiba-tiba pindah kerjaan gitu atau pindah resign di perusahaan sana nyata dia pakenya Laravel gitu mau ngomong kita harus belajar pakai blade dong gak mungkin kita paksa perusahaannya harus ngeganti nih pakai tweak kan gak bisa dong kita harus belajar ya baik lagi ketika kalian mau itu ya butuh keterbiasaan tapi lama-lama juga biasa ini gak yang wah harus jadi kalian concern gitu kalau ini tuh harus dibatasin bisa sebanyak oke waduh udah macet oke oh iya saya lupa ada tugas ya buat kalian kayak biasa kita buka solo learn ini kamera sambil dinyalain ya sambil saya absent nanti habis kita udah gak ada pertemuan lagi ya oke solo learn kita buka waduh ada nah kita mainkan kita PHP udah ya sekarang kita ke HTML biar kalian lebih apa lebih jago lagi lebih hard time lagi kita ikutin kursusnya dia ini sampai aduh sepeda pas sertifikat ya nanti sertifikatnya disopkin sekarang belum ada link ya mungkin nanti malam baru ada batas waktu pengumpulan satu minggu ya oke oh iya buat kalian yang mau nanya ini kan saya gak tau nih waktu di e-learning itu waktu servernya yang pakai UTC plus berapa gitu kan saya gak tau oke kita berdasarkan waktu Indonesia aja ya khususnya Indonesia bagian Barat misalnya berarti sekarang tanggal 2 satu minggu yaudah sesuai kalender sesuai jam kalian aja gitu berarti tanggal yang lambatnya tuh tanggal 9 jamnya berapa walaupun nanti di e-learningnya UTCnya berbeda gitu udah-udah terlambat dapah pokoknya selama belum di jamnya itu kalian kumpulin aja gak usah ada pertanyaan lagi gitu kok pak saya terlambat kok saya ini belum pak belum waktunya kok saya udah terlambat gitu-gitu oke oke ada lagi pertanyaan kalau gak ada saya akhiri pertemuan hari ini oke kayaknya udah maghrib enak juga thank you semuanya bye-bye see you selamat menikmati pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.